Terima kasih. Terima kasih. Cerita tentang perjuangan tiga orang ini, tiga orang sahabat dalam menyelesaikan tingkat akhirnya mereka gitu. Jadi kan banyak konflik gitu. Yang sebenarnya itu semua mahasiswa tingkat akhir pasti merasakan gitu. Pasti mengalami itu ya. Pasti mengalami itu. Masalah cinta, masalah cinta. Jodol ditolak pemimbing. Kalau lu disitu jadi asdas berarti tipikalnya yang mahasiswa yang belin atau justru yang santai? Tidak kita sama saja seperti Abdul tadi. Kenapa lu jadi ngomongnya begitu? Kita jadi asisten dosen yang menikmati hidup ya kakak. Jadi asisten dosen yang gaul begitu, yang serupa bantu-bantu kami. Jadi karakter pun ngomong juga sama gitu ya. Jadi jangan lupa cerita ini pun diangkat dari sebuah novel yang itu adalah kisah nyata juga. Kompangan mereka ini bertiga ini istilahnya dalam bahasa pribahasa tuh ringan sama di jinjing, berat bawa sendirian. Kenapa asisten main-main HP kenapa ini mau dijual nih HP? Kaga ini lagi ada yang tren banget mainan di sosial media yang membaca karakter seseorang. Jadi tar dulu, tar dulu. Gua masukin nama gua dulu ya. Gua itu seperti apa set. Di tempat saya masih friendster. Masih ada orang tinggal di atas pohon kan? Masih-masih. Ini nama gua udah gua masukin. Coba kita lihat. Karakternya seperti apa? Nah. Oh iya iya. Tuh. Oh begitu. Anasistubu S.T. Purwadinata. Oh tinggal tulis nama kemudian kedua. Otaknya penuh dengan perencanaan. Doyan maka. Bener. Gampang dikagetin. Gampang dikagetin. Pak. Aduh kaget. Saya pikir. Salah banget. Ini bener banget ini. Pintar berbonggung. Pintar berbonggung. Kecekan pak. Pintar dansa. Pintar berdansa. Godong-godong. Ini Andre Taulani. Andre. Andre ya tapi ya. Ternyata dia optimistis. Pintar berbonggung. Sudah gitu hatinya jago mengambil hati orang. Itu dari mulutnya yang otaknya optimist. Tangannya sopan. Kakinya kadang suka usil. Ini kadang-kadang ngokol jalan di rumah. Ini kayaknya. Aponya. Andre Taulani apa Andre Sebsen kok. Ada lagi. Abdur. Abdur masukin. Coba Abdur masukin Abdur. Wah ini. Abdur. Mulutnya cerewet. Tapi hatinya romantis. Dia juga pintar memasak tangannya. Kakinya pintar dalam berolah raga. Benar ya. Benar ya juga masak nih. Benar ya. Bisa masak. Bisa masak. Bisa masak kayaknya. Masak telur kayaknya tidak bisa. Ini Andre. Pace. 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 Pikirannya agak polos. Sama-sama nih. Dia mulutnya cerewet. Kita satu suku. Sama. Satu suku ya. Jadi tidak ada beda kita. Udah ya. Kalau ngomongin soal gerakan tubuh. Ada beberapa gerakan sederhana. Biar kita tahu orang ini lagi bohong atau enggak. Bisa tahu. Ada. Ada. Gini. Oh. Itu lebih kepada wasir ya. Itu gerakan wasir. Kayak gimana mengetahui gerakan itu. Boong atau? Ada beberapa cara untuk mengamati kebiasaan atau bahasa tubuh si pembohong. Menurut www.apakabardunia.com Contoh. Misalnya. Cenderung menarik nafas lebih berat. Jadi kalau lagi mau berbohong. Biasanya dia akan menarik nafas lebih berat. Dan detak jantung menjadi tegang. Kemudian suka mengulang-ulang kata. Mengulang-ulang kata. Mengulur-ngulur waktu juga ya. Misalnya. Dung. Dung. Tak. Dung. Dung. Tak. Gitu. 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 Kan bohong itu Pak. Gitu. Lelang-lelang kata. Ini coba saya. Berdiri diam ya. Ini juga menerang ciri-ciri orang bohong. Berdiri diam. Secara refleks Anda biasanya berbicara sambil menggoyangkan badan. Posisi tubuh diam saat berbicara perlu diwaspadai. Bisa jadanya berbohong. Karena kemungkinan orang tersebut sedang mencoba bertahan. Jadi. Menatap terlalu lama. Ini juga ciri-ciri orang berbohong ya. Perhatikan lawan bicara saat menatap mata. Bisa jadi sedang mempengaruhi Anda dengan tatapan matanya. Misalnya nih. Kalau gue tanya nih. Kalau gue bilang monyet yang nyiptain tusuk gigi. Gue bohong apa enggak? Ya bohong lah. Bohong lah. Ada monyet bikin tusuk gigi. Tuh kaki tangannya begini. Atau kurang fokus. Atau kurang fokus bulu berdiri-berdiri. Bibir pecah-pecah mata merah. Ini lakit. Enggak bohong. Eh bohong ya? Bohong lah. Bohong lah. Masa monyet gigi dulu. Monyet penciptakan tusuk gigi bohong gak? Bohong lah. Masa banyak mungkin. Oke kita lihat ya. Masa dia yang potong malam. Ternyata saya berbohong atau enggak. Ini ada jawabannya. Eh beneran loh. Ilmuwan menemukan monyet pencipta tusuk gigi. Sadis. Jadi monyet itu. Justru terlebih dahulu menciptakan tusuk gigi. Dia sudah terbiasa membersihkan giginya dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya. Ya beneran. Asal mulai ada tusuk gigi. Tuh baru orang buat tusuk gigi berdasarkan inspirasi. Ketemuan dari punya tanah. Oh begitu ceritanya. Saya pikir dia yang potong bambu. Rauk-rauk sendiri. Oke sekarang kita akan ada betel tentang stand up. Kebetulan ditangtamu kita pada pagi hari ini. Stand up komedian. Saya yang akan menilai. Ini stand up komedian juga ya. Oke. Ya judulnya mahasiswa. Iya. Sudah kan dari Bang Andri. Dulu. Bang Andri dulu lah. Bang Andri dulu lah. Ini orang dulu. Waduh. Stand up komedi cepat. Oh iya kamu mau. Ya jadi saya ini kuliah di Malang. Perantau. Kuliah di Jawa. Pertama kali waktu kuliah di Jawa itu saya itu malu gitu. Memperkenalkan diri sebagai orang timur. Itu saya malu. Saya malu karena orang itu suka ketawa. Saya tiap kali perkenalan di kelas gitu. Ya selamat pagi teman-teman. Nama saya Abdur dan saya dari NTT. Itu setiap orang itu pasti ketawa di kelas. Wah. Wah dari NTT dari NTT. Di belakang ada yang berteriak. Sumber Air Sudekat. Akhirnya mulai dari situ itu saya rasa. Saya rasa macam. Wah ini kayak mereka tuh malah ada gitu. Akhirnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya tidak mau memperkenalkan diri sebagai orang timur gitu. Saya berusaha untuk tipu-tipu. Jadi saya masuk gitu. Saya perkenalkan. Ya teman-teman selamat pagi. Nama saya Abdur dan saya putra asli keturunan Kraton Solo. Wah itu masih. Di belakang ada yang berteriak. Sumber Air Sudekat. Pindah Solo. Saya akan menilai. Kita bicara soal mahasiswa ya. Ini ada tiga orang mahasiswa bernamanya Dar Der Dor. Oh iya. Ada tiga namanya Dar Der Dor. Mereka berjalan ke sebuah hutan. Tapi mereka ini sayangnya mempunyai masing-masing mempunyai penyakit. Si Dar itu penyakitnya adalah eksim. Eksim. Kurat di tangan. Jadi selalu gatel. Yang si Dar itu punya penyakit ingusan terus. Ingusan terus ya. Ingusan terus ya. Dan si Dor punya penyakit suka gatel di leher. Panu di leher. Oh iya. Mereka mempunyai perjanjian bertiga. Tidak boleh menggaruk penyakitnya tersebut. Penyakitnya masing-masing. Penyakitnya masing-masing. Apabila terjadi sesuatu misalnya gitu ya. Oke kalau begitu. Kita berjanji. Yang menggaruk berarti dia kalah. Dia batal. Gitu. Ini perjanjian antara mereka aja. Perjalanlah ke hutan. Tiba-tiba sampai di hutan. Ini si Dar udah mulai gatel nih. Gimana caranya supaya bisa menggaruk tangannya. Akhirnya dia punya cerita. Kemarin ini aku berburu. Ke sebuah hutan. Aku lihat rusak keren banget. Waduh. Kurusannya itu gemuk. Enak ini kalau buat disate. Akhirnya aku ambil jepang. Padahal tangannya ngegaruk. Garuk. Mati. Ininya ngegaruk kan. Alhamdulillah. Berarti udah gak gatel. Temennya gak tau. Yang nomor dua juga gak mau kalah. Gimana nih. Ini ingusnya udah mulai melem terus. Mana caranya supaya ingusnya bisa hilang. Ah, jangankan rusak. Kemaren aku juga berburu. Aku berburu babi. Karena panah gak mempan. Akhirnya aku ambil senapan angin. Ini bisa hilang. Dokang, dokang. Ingusnya hilang. Aman lagi kan. Yang nomor tiga sih Dor. Pusing nih dia. Gimana? Senjata udah semua abis kan. Dia lah gatelnya di leher. Panuhnya udah mulai kronis. Ah, caranya gimana ya. Akhirnya dia berpikir. Ah, diambil kursi. Taruh di kursi. Ada senderan nih kan tuh. Dia duduk aja. Kalian bercerita. Mana nembak. Itu sih gak seberapa. Tapi ngegaruk-nggaruk. Tapi ngegaruk di belakang. Saya akan tau nanti. Selamat pagi matulang. Selamat pagi matulang. Sayangnya kapan itu catatan agi kuliah? Oh iya. Hari ini? Hari ini. Hari ini. Hari ini. Tepat 30 juli. Hari ini ya. Sukses selalu buat filmnya. Buat Abdul dan juga buat... Nanti kasih tau kamu munculnya dimana ya. Luar biasa. Biar saya nonton. Oke Budi. Terima kasih udah hadir di pagi-pagi. Abdul juga gitu. Terima kasih. Tetap semangat. Buat sabat pagi juga terima kasih. Sudah menyaksikan. Jangan lupa ya filmnya tadi apa? Catatan akhir kuliah. Abis ini masih ada bintang tamu yang lain. Masih disini. Masih di pagi-pagi. Semangat.